hai 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 assalamualaikum teman-teman hari ini aku akan share kepada kalian bagaimana cara membuat spaghetti come to my youtube channel hari ini aku akan share bagaimana cara membuat spaghetti tanpa ayam cincang dan juga tanpa daging cincang disini aku sudah siapkan satu bungkus spaghetti lalu ada tomat yang dicincang kasar lalu disini ada tomat pasta lalu disini ada paprika disini aku sudah siapkan bawang putih dan juga jahe yang sudah dihaluskan terlebih dahulu lalu disini ada bawang bombay yang dicincang kecil-kecil dan disini ada bubuk cabai lalu disini aku sudah siapkan roiko rasa safi dan disini ada garam halus terlebih dahulu aku sudah panaskan air ini sudah sudah mendidih lalu aku masukkan garam sedikit minyak sayur masukkan spageti dibagi dua biar ketanjang lalu aduk tunggu kurang lebih 15 menit untuk tahap selanjutnya panaskan panci lalu masukkan minyak minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan tunggu sampai panas setelah panas lalu masukkan bawang putih dan juga jahe yang telah diulok tadi tumis sampai harum setelah harum atau setelah berubah warna lalu masukkan bawang bombay aduk sampai layu aku rasa ini makaronya udah mateng aku akan matikan kompor aku akan saring dan sisikan setelah bawang 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 jahe dan juga bawang putihnya layu setelah bawang 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 jahe dan bawang putihnya layu lalu aku masukkan tomat yang membuat cincang kakai tadi masak sampai layu layu setelah tomatnya layu seperti ini lalu aku akan masukkan air sebanyak 400 ml masukkan paprika masukkan cabai bubuk masukkan juga rohiko rasa sapi lalu aduk masukkan sedikit garam aduk lalu biarkan sampai mengumfal tutup dan biarkan selama 10 menit setelah mendidih seperti ini lalu aku akan masukkan tomat pasta kurang lebih satu bungkus aku biarkan mendidih kembali dan jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman biar bawahnya tidak kosong biarkan sampai mendidih untuk menambah rasa saya saya tambahkan satu sendok kecil gula-gula putih itu terserah kalian ya ini opsional bebas kalian mau tambah atau mau enggak tidak apa-apa dan seandainya kalian apabila kalian di rumah tidak punya tomat pasta kalian bisa menggunakan saus biasa atau saus sambal dan ini sausnya aku rasa udah pas jadi aku akan matikan dahulu kompornya lanjut ini tadi aku pancinya kekecilan jadi aku pindahkan ke panci yang lebih besar lalu aduk-aduk aduk-aduk kembali dan masukkan makarona tadi yang sudah direbus masukkan semuanya ya teman-teman ini sudah aku masukkan ke dalam sausnya lalu aduk sampai rata kurang lebih seperti ini teksturnya apabila kalian ingin menggunakan daging cincang atau ayam cincang eh silakan terserah kalian lalu tambahkan lada hitam sesukupnya aja teman-teman jangan terlalu banyak hasilnya hasilnya kawasan pahasan enak bang 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 Terima kasih telah menonton!